Pemirsa dalam kondisi menjelang Idul Fitri saat ini, masyarakat diminta waspada dalam membeli hewan atau daging untuk dikonsumsi. Masyarakat Kabupaten Batanghari diminta untuk waspada dalam membeli hewan ternak atau daging untuk dikonsumsi pada saat lebaran tahun ini. Menanggap pial tersebut, Irwan, Kepala Dinas Perkebunan dan Perternaka, mengatakan bahwa masyarakat diminta hati-hati dalam membeli hewan untuk dikonsumsi. Dinas Perkebunan dan Perternakan mengklaim bahwa sudah melakukan stempel atau tanda di setiap hewan dan ini berguna untuk melihat keadaan hewan tersebut siap untuk layak dikonsumsi. Dikatakan Irwan, untuk kebutuhan daging sendiri di Batanghari sudah mencukupi. Untuk itu dokter hewan saat ini sudah memantau di semua lokasi pasar ternak atau di tempat pemotongan hewan dengan jumlah dokter hewan sendiri saat ini berjumlah 6 orang. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi penularan penyakit ya hewan yang dapat berdampak nah itu pada hewan itu sendiri maupun kepada manusia yang mengkonsumsinya maka Dinas Perkebunan dan Perternakan mengklaim bahkan di Batanghari telah menginstruksikan kepada petugas kesehatan hewan gitu itu terutama dokter hewan dan tenaga paramedis kesehatan hewan untuk standby terutama sekali di pasar ternak ya pasar ternak itu kan ada tanda sehat ya ada tanda diberi tanda oleh tim kesehatan itu menyatakan bahwa hewan itu sehat Joni Kerdaus, Jack TV, Pelaporkan